Petunjuk baru terkait kasus pembunuhan Tuti Soehartini, 55 tahun, dan Amalia Mustika Ratu, 23 tahun, diungkap polisi. Sebulan lebih pasca pembunuhan sadis itu terjadi, polisi berhasil mendapatkan petunjuk yang mengarah ke sosok terduka pelaku. Hingga Jumat 17 September 2021, polisi mengerucutkan sosok terduka pelaku pembunuhan tersebut kepada 26 orang. Hal itu berdasarkan pada rekaman CCTV yang merekam sosok terduka pelaku di sekitar TKP. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, mengatakan setidaknya ada 55 titik rekaman CCTV yang diselidiki. Setelah melihat rekaman kamera pengawas tersebut, penyidik kemudian menyesuaikan keterangan saksi dengan CCTV. Dikutin dari tribunisbogor.com, berdasarkan hasil rekaman CCTV, kelompok pembunuh Tuti dan Amalia itu diduga menggunakan dua kendaraan berbeda. Dua kendaraan tersebut yakni mobil Avanza berwarna putih dan sepeda motor N-Mac berwarna biru. Kini polisi fokus mencari siapa saja warga yang memiliki kendaraan berupa motor seperti ciri-ciri terduga pelaku pembunuhan subang. Dari ribuan kendaraan, polisi berhasil menemukan ada 26 warga yang sesuai dengan ciri-ciri terduga pelaku. Fokus polisi kini melacak memilih kendaraan roda dua berwarna biru itu di lima wilayah. Lima wilayah tersebut yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton